Halo teman-teman, ini saya Andre dari Management Core sedang berada di rumah produksinya Ude Belia Jaya bersama ibu ownernya nih, ibu Ida Havni nah ibu bisa cerita sedikit nih sama teman-teman tentang produk-produknya nih ya banyak ya produknya ya, disini ada yang kering teman-teman ini apa? ini dendeng ikan, dari ikan kambing-kambing ikan apa? kambing-kambing, kalau bahasa acena ikan lebim oh ikan lebim, karena dulunya ikan ikan gak ada harganya tapi ikannya tetap manis ya tetap enak ya? jadi karena gak ada harganya kita timpun ide untuk kita gimana caranya kita kembangkan dari ikan yang non-ekonomis kita olah jadi harga ekonomis gitu jadi ini jadi dendeng jadi dendeng ikan terus disini ada ini apa? ini ikan kayu ikan kayu jadi abon ikan ini juga langsung bisa dikonsumsi dari ikan tuna juga dan ini juga tadi menarik sekali ada teri ya, ada cabik-cabiknya loh teman-teman ini, apa ini? kalau ini teri crispy, kita ambil terinya dari pidi jaya karena kan di pidi jaya banyak menghasilkan teri jadi kita timbul inisiatif gimana caranya? kalau selama ini teri hanya dikonsumsi dan lebam untuk kering dan lebam untuk kering kita timbul ide untuk langsung kita bisa konsumsi bisa dimakan oh gitu, lagian ini sudah crispy teman-teman jadi bisa tahan lama nah disini ada produk bekunya juga teman-teman ada apa ini kak? ini dimsum ikan dimsum ikan dimsum ikan ini nugget nugget ikan nuggetnya nugget ikan juga sehat sekali ya terus disini ada bakso bakso ikan juga ya kalau bakso ada juga produk ikan dan ada juga produk ayam nuggetnya nugget dan bakso juga adik sam juga kalau otak-otak dan ekado itu khusus untuk ikan aja, ayam yang gak ada oh iya nah boleh cerita sedikit kelebihan dari produk kita udah pilih ajaya itu? itu yang pertama kita mengambil ikannya memang kalau yang ikan hasilnya mutu tinggi karena pengolahan tidak bisa memperbaiki mutu dari ikan jadi pada prinsipnya kita mengambil ikan yang grade bagus pengolahan sempurna diiringi dengan kebersihan, sanitasi juga maka menghasilkan mutu yang bagus itu hasil akhir olahannya ya hasil akhir olahan dan kita tidak menggunakan bahan seperti micin atau bahan tambahan penyedap cuman kita menggunakan bawang merah sebagai pemanis saja bawang merah dan bawang putihnya itu sebagai penyedapnya justru ya penyedap dan pakai gula nah dan ini tahan berapa lama ya? kalau ini kalau frozen sekitar 4 bulan 4-6 bulan tapi suhunya minus sekitar 18 18 ya, tahan lama ya? iya kalau ini tahannya karena kering ya? karena kering dan bumbu-bumbu sebagai pengawet oh gitu nah teman-teman itulah informasi dari UDE belia jaya ya dan ikan-ikannya itu dari awal memang sudah kualitas yang bagus juga kita tidak menggunakan tambahan bahan tambahan apa namanya penyedap rasa yuk teman-teman silahkan kunjungi nanti ada launching websitenya ya teman-teman dan ikuti liputan kita di channel YouTube CUTE Jangan lupa subscribe sampai jumpa cacin sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax